Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gimana kabar kalian? Saya doakan selalu sehat dan diberikan kesuksesan dalam halal positif yang kalian lakukan Di video kali ini Bagi kalian yang mempunyai profesi sales freelance rokok Di video sebelumnya sih Sebelumnya saya pernah mengupload bagaimana cara melakukan sampling ya teman-teman Ini bentar teman-teman Sampling itu apa sih? Sampling itu adalah kita itu berbagi sample Atau berbagi tester kepada orang lain Untuk mencicipi produk kita Nah di video kali ini saya khusus ingin membahas rokok ya teman-teman Nah jadi gini Produk apa sih yang bisa kita sampling? Yaitu produk yang bersifat food Yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi Misalnya kalian canvas produk teh Itu kalian bisa sample juga teman-teman Kalian sobek satu Terus kalian bagikan Buat sample seperti itu Terus kalau misalnya rokok pun juga sama teman-teman Nah jadi gini Kadang ada yang bertanya Mas saya itu freelance Untungnya gak seberapa Terus kalau misalnya saya buka sample Itu saya rugi teman-teman Saya rugi mas kayak gitu kan Karena saya tidak mendapatkan Istilahnya gak mendapatkan claim ya teman-teman Karena kalau misalnya di distributor Kalau misalnya kalian melakukan sampling Itu kan bisa claim teman-teman Tapi kalau freelance gimana? Apakah perlu kita melakukan sampling? Ya kalau misalnya ini bisa kalian lakukan Atau kalian tidak lakukan juga tidak apa-apa Karena ini hanya cerita saya sebenarnya Hanya cerita saya teman-teman ya Jadi kalau misalnya menurut kalian sharing ini bermanfaat Ilmu ini bermanfaat silahkan dipraktekan Kalau gak bermanfaat gak usah dipraktekan Oke gampang teman-teman Yang pertama seperti ini Sampling itu tujuannya apa sih? Sampling itu adalah tujuannya kita itu Memperkenalkan produk kita ke konsumen Tak kenal maka tak sayang Ya gak? Kita memperkenalkan Nah tapi ada beberapa hal yang harus Kalian perhatikan saat ingin melakukan sampling rokok teman-teman ya Misalnya ini ada orang teman-teman Kalian tanya terlebih dahulu Permisi pak Maaf pak Bapak rokok atau gak ya pak? Kalau misalnya orang itu gak ngerokok Gak usah dikasih sample Karena Melakukan sampling itu harus bener-bener Sama orang yang tertarget Nah terus kalau misalnya Bapaknya jawab Saya ngerokok emas Kalian tanya lagi Rokoknya kretek atau filter? Kalau misalnya rokoknya kretek Kalian sampling yang kretek Kalau misalnya filter Kasih yang filter Pak Ini pak Saya ada produk rokok pak Kalau bapak rokoknya filter pak ya Ini saya ada rokok filter pak Ini rokok baru Ini coba pak Kalian Kalian kasihkan rokoknya teman-teman Nah Tips Bagi kalian yang seorang freelance rokok Kalau ingin melakukan sampling Lakukan setik sampling teman-teman Jangan pack sampling Karena kalau misalnya pack sampling Kalian akan boncos Tahu boncos? Akan rugi teman-teman Akan rugi bandarnya ya Kecuali kalau misalnya Kalian kerja di sales distributor resmi Produk rokok Itu memang Difasilitasi sampel teman-teman Nah Kalau seorang freelance Ya setik sampling Setik sampling itu Maksudnya itu Satu orang kita kasih satu batang Satu orang satu batang Nanti kalau misalnya Ada orang Banyak Barulah kalian lakukan Pack sampling Itu pun kalau misalnya Kalian mau teman-teman Nah Dalam strategi seperti ini Kita itu terkesan rugi Tapi dalam dunia marketing Kalau misalnya kalian Udah orang lama ya teman-teman Kalian pasti Pernah mendengar istilah Mengorbankan perak Untuk mendapatkan emas Ya itu seperti itu Jadi kita sebar dulu Kita cari konsumen dulu teman-teman Terus kita arahkan Ke Toko yang sudah Order produk kita Misalnya gini teman-teman Pak Ini saya dari Rokok baru pak Rokok X merknya Nah ini rokok rasa-rasa pak Ini enak pak Ini kalau misalnya Sama rokok X Ya Ya Memang Enak isi pak Tapi harganya murah ini pak Harganya Rasanya juga gak terlalu Ini pak Rasanya pokoknya lumayan lah pak Lah Hemat-hemat 8 ribu per bungkusnya pak Ini kalau misalnya Bapak suka Nanti bapak cicipin Kalau misalnya suka Rasanya enak Bapak belinya di toko sana pak Disana sudah ada Rokok ini Tadi Ibu-ibu warung itu Udah ambil rokok sama saya pak Nah terus Saat kalian melakukan sampling Kalian pastikan Tunjukkan bungkusnya Kasih tau nama rokoknya itu rokok apa Kasih tau harganya juga teman-teman Terus kalian arahkan ke toko Yang sudah ambil produk sama kita Itu adalah cara melakukan sampling teman-teman Yang saya lakukan Tapi bisa juga Kalau misalnya kalian gak mau boncos Kalian bisa lakukan gini Permisi pak Saya dari Salas rokok ini pak Pak ini murah kok pak Seribuan pak Bapak nyoba-nyoba Satu batang Bapak Kayak gitu teman-teman Nah Nanti kalau misalnya Yaudah sini nyoba sebatang Beli Nah jadi kalian gak terlalu boncos Tapi kalau misalnya saya Saya Gak pernah saya jual Jadi Kalau misalnya mau melakukan sampling Ya saya kasih Seperti itu teman-teman Karena saya yakin Ya Anggap aja itu sedekah teman-teman Dan saat kita memberi sama orang Saya Yakin Itu pasti akan mendapatkan Ganti yang lebih Kalau misalnya kita itu Bener-bener Ikhlas ya teman-teman Kadang ada orang Bapak-bapak Atau Kakek-kakek Kalau dikasih rokok sebatang aja Wah yang doain Matur numpun mas Mugi-mugi Dagangan Ini jenikan lancar Di paringi sehat Dan lain sebagainya Wah itu doa seperti itu Adalah doa-doa yang Tulus dari hati mereka teman-teman Jadi kalau misalnya kalian Kalian bisa lakukan Kasih gratis Satu batang-satu batang Atau stick sampling Bisa juga kalian DS Pak ini nyoba dong pak Sebatangnya seribu pak Yaudah sini nyoba Nah itu namanya Kalian melakukan DS Bentar teman-teman Saya sambil ngerokok ya teman-teman Dan gini teman-teman Saya mempunyai sebuah trik Saat kalian ingin melakukan sampling Kalian bilang seperti ini Misalnya nih Kalian membawa rokok yang Brandnya itu mirip Seperti brand rokok Surya 16 misalnya Pak ini rasanya Hampir seperti Surya 16 pak Bentuknya juga sama Bungkusnya juga sama Kalau misalnya Orang baru pertama Ketemu sama kalian Terus kalian Sugesti seperti itu Orang pasti akan percaya Begitu dicoba Oh iya ya kok kayak Kayak Surya 16 Itu padahal Kenapa bisa seperti itu Karena dia itu sudah terkena Sugesti kita teman-teman Satu lagi nih teman-teman Sebelum saya closing video ini Bagi kalian yang punya channel youtube Dan kalian lebih yang ngerokok Di depan kamera teman-teman Kalau misalnya kalian gak mau Terkena dolar kuning Saat kalian nyalain rokok Jangan sampai Masuk di kamera teman-teman Karena ajakan untuk Mengajak orang Untuk menghisap tembako itu Bisa terkena dolar kuning Tapi kalau misalnya ngerokok Ngerokok seperti ini Itu justru gak masalah Justru gak masalah Tapi kalau misalnya Waktu kalian nyalain kore Itu jangan sampai Masuk ke kamera Ataupun masuk Kalian harus blur teman-teman Harus di blur Yaudah mungkin seperti itu Video kali ini Cara melakukan sampling ya teman-teman Nah terus gini Kalau misalnya produknya Produk non-food Atau produknya gak bisa dimakan Gimana mas? Kalian lakukan MMT Atau pemasangan Sepanduk teman-teman Pemasangan sepanduk Kalian pasang di Jalan-jalan Kalau gak Supaya kalian lebih gampang Kalian bisa Lakukan pemasangan stiker Kalau stiker kan lebih kecil Lebih praktis lah Kalian bisa Pesan di Stiker-stiker ya teman-teman Kalian bisa Pasang di Itarase toko Atau di tempat-tempat Yang Ya yang ada Di sekitar toko lah Seperti itu Ya dan mungkin video ini Sampai disini dulu Terima kasih Bagi kalian yang suka Sama video ini Di like dong Kalau gak suka Di desailnya gak apa-apa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jangan lupa loncengnya Di aktifkan Supaya saat saya upload video Kalian gak ketinggalan Video terbaru dari saya Jangan lupa Follow instagram saya Bangkit Underscorel Linknya ada di deskripsi Video ini juga Bagi kalian yang ingin Lebih Dalam lagi Ingin tahu Gimana sih Cara berbisnis rokok Keuntungan dan benefit Menjadi grosser rokok Itu apa aja Saya sudah buatkan videonya Kalian bisa tonton Di deskripsi video ini Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu